Disini kelompok kami akan menjelaskan TRP yang berjudul Pembuatan Profilen Glikol dari Bahan Baku Gliserol Perkenalkan nama dari kelompok kami Jeffrey Fernandos Yagian, Joshua Sudungansi Jabat, Franz Deddy Olonebaho, Waskadi Afrobis Torus, Binsar Musa David Syahan, dan Kevin Daud Manorsa Baik disini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kami Jadi latar belakang kami adalah kebutuhan di Indonesia akan bahan bakar semakin meningkat Terutama bahan bakar cair yang membuat impor bahan bakar tidak dapat dihindari dan tentunya akan menghabiskan banyak divisa negara Dan juga persediaan minyak bumi yang juga semakin menipis seiring dengan penggunaannya yang semakin banyak Jadi untuk mencegah hal-hal yang tersebut terjadi dikembangkanlah suatu jenis bahan bakar yang baru Yang dapat diperbarui secara terus menerus dalam upaya meningkatkan persediaan bahan bakar Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi jumlah impor Jadi jenis bahan bakar tersebut adalah biodiesel Jadi biodiesel ini adalah salah satu jenis alternatif bahan bakar yang mempunyai bahan baku terbuat dari minyak-minyak abadi Biodiesel mempunyai banyak keungguran seperti ramah lingkungan, menghasilkan sedikit asap, mengandung kadar CO2 yang rendah Daripada bahan bakar solar atau petrodiesel Jadi untuk biodiesel dihasilkan melalui proses transesterifikasi minyak abadi yang menggunakan metanol dan katalis Hingga terbentuk metil dan ethyl ester yang disebut juga dengan biodiesel Reaksi transesterifikasi dapat menghasilkan larutan glycerol encer yang disebut juga dengan sweet water Sweet water mengandung glycerol, abu, metanol, kemudian dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan glycerol dengan kemudian yang tinggi Glycerol mempunyai beberapa kegunaan seperti untuk menghasilkan resin synthesis, dinamid, nitroglycerin, propylene glycol, dan lain-lain Harga glycerol di pasaran dunia semakin menurun akibat cukup banyaknya glycerol yang dihasilkan dari hasil samping biodiesel Propylene glycol mempunyai produk yang dihasilkan dari glycerol yang banyak dihasilkan untuk digunakan sebagai pelembab makanan Makanan pasta gigi, kosmetik, produksi tembakau, serta dapat digunakan sebagai pelarung untuk warna makanan dan perasa sebagai anti-freezer, dan lain-lain Selain propylene glycol, pabrin, pembuatan propylene glycol juga dapat menghasilkan acetone sebagai hasil samping Kegunaan dari acetone adalah untuk pembuatan obat-obatan, khusus jenis obat-obatan anogenik Di Indonesia jumlah impor propylene glycol ini mencapai hampir 17.000 ton per tahunnya Hal ini termasuk jumlah yang cukup besar sehingga nilai promesinya harus lebih maksimal untuk mencukupi kebutuhan propylene glycol dalam negeri Data impor propylene glycol dapat dilihat pada kabut berikut Deskripsi proses Proses pembuatan propylene glycol dengan hidrogenolisis glycerol terdiri dari 3 proses utama Yaitu yang pertama proses dehidrasi glycerol menjadi acetol Yang kedua proses hidrogenasi acetol menjadi propylene glycol Dan yang ketiga adalah proses pemurnian propylene glycol Pertama yaitu proses dehidrasi glycelor menjadi acetol Ban baku glycerol dengan kadar sekitar 98% di dalam tangki Dialirkan dengan pompa dari tangki penyimpanan menuju heater Dengan tujuan untuk menaikkan suhu glycerol sebelum masuk ke reaktor Umpan keluaran heater selanjutnya masuk ke dalam reaktor Sehingga berlangsung reaksi endotermis pada suhu 340 darjus celsius Dengan tekanan 2 atm Dimana terjadi reaksi dehidrasi dengan glycerol Akan berubah menjadi acetol dengan bantuan katalis chopper chromid Untuk menjaga kondisi reaktor ini agar tetap stabil Atau kebutuhan panas tetap tersedia Maka ditambahkan steam yang dia alirkan melalui sel reaktor Jumlah katalis yang dibutuhkan adalah 5% dari jumlah reaktor yang digunakan Glycerol yang terkonversi menjadi acetol adalah sekitar 90% Artinya glycerol yang tidak bereaksi sekitar 10% dari jumlah glycerol yang diumpankan Kemudian proses yang kedua yaitu proses hidrogenasi acetol menjadi propilen glikol Keluaran dari reaktor adalah campuran dari acetol dan air dalam fasa gas Dan sisa glycerol yang tidak bereaksi dalam fasa cair Dengan perbedaan fasa ini maka acetol dan air secara otomatis Dapat terpisah langsung dari sisa glycerol yang tidak bereaksi Acetol dan air selanjutnya dialirkan dengan blower menuju ke reaktor hidrogenasi Sementara sisa glycerol akan dipompakan menuju heater dengan menggunakan pompa Di dalam reaktor terjadi reaksi hidrogenasi antara acetol dengan gas hidrogen Yang sebelumnya telah dipanaskan dengan heater yang berlangsung secara endotermik Sehingga menghasilkan propilen glikol dengan bantuan katalis chopper chromid Katalis chopper chromid yang dibutuhkan adalah sebanyak 5% dari jumlah reaktor yang digunakan Adapun reaksi yang terjadi dalam reaktor adalah sebagai berikut Yaitu acetol ditambah hidrogen menggunakan katalis menghasilkan propilen glikol dan air Acetol yang terkompersi menjadi propilen glikol adalah sekitar 95% Selanjutnya uap dari hasil keluaran reaktor tersebut dialirkan menuju kondensor untuk mencarikan propilen glikol Acetol dan air agar dengan mudah dapat dipisahkan dari sisa gas hidrogen yang tidak bereaksi di dalam kolom destilasi Gas hidrogen yang telah siap dipisahkan akan dialirkan kembali menuju reaktor Yang terlebih dahulu bergabung dengan gas hidrogen baru untuk dipanaskan pada heater Sementara propilen glikol, acetol dan air akan dipisahkan pada proses pemurnian dengan menggunakan kolom destilasi Proses pemurnian propilen glikol Di dalam kolom destilasi terjadi pemisahan acetol dengan propilen glikol berdasarkan perbedaan titik didih Dimana acetol dengan titik didih yang lebih rendah yaitu sebesar 146 celsius Akan terlebih dahulu menguap dan menjadi produk atas Kemudian dikondensasi dengan menggunakan kondensor Kemudian dialirkan dengan pompa menuju tangki penyimpanan Sementara propilen glikol dengan titik didih yang lebih tinggi yaitu sebesar 188 derajat celsius Menjadi produk bawah dan didinginkan dengan menggunakan cooler sebelum disimpan di dalam tangki Dengan kemurnian mencapai 98% Tangki penyimpanan propilen glikol maupun acetol dilapisi oleh N2 untuk menjaga kualitas produk agar tidak kontak dengan udara Karena propilen glikol dan acetol bila kontak dengan udara mudah teroksidasi Berikut merupakan plosid pembuatan propilen glikol dari gliserol Ini gliserol dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan Nah setelah masuk ke tangki penyimpanan Gliserol yang tadi itu dipompakan ke mixer Setelah masuk dia ke mixer Dilanjutkan Menuju heater De heater ini untuk apa? Menaikkan suhu sampai 180 derajat Nah setelah masuk ke heater Dia akan masuk ke dalam reaktor dehidrasi Nah di reaktor dehidrasi ini Untuk memisahkan ikatan H dan O Pada reaktor dehidrasi disini akan terpisah menjadi produk atas dan produk bawah Produk atas berupa uap Produk bawah berupa cair Kemudian produk bawah nantinya akan dipompakan Untuk dijadikan sebagai bahan dalam mixer Dan produk atas akan dialirkan dengan blower Untuk masuk ke reaktor hidrogenasi Hidrogen yang dalam bentuk pasa uap Dipompakan Masuk ke heater Kemudian diubah pasanya menjadi cair Dan kemudian masuk ke reaktor hidrogenasi Dari reaktor hidrogenasi Akan terbentuk produk dalam bentuk pasa uap Kemudian didinginkan di cooler Didinginkan di cooler Kemudian masuk ke H2 separator Disini untuk memisahkan gas H2 Dari produk Kemudian gas H2 akan dialirkan ke menggunakan blower Dan produk yang telah dipisahkan gas H2 nya Akan dipompakan ke heater Kemudian masuk ke kolom destilasi Di dalam kolom destilasi akan dipisahkan antara setol dan propylene glycol Untuk produk atas itu berupa gas Akan masuk ke dalam kondensor Kemudian ke dalam kondensor dan didinginkan Setelah itu produk asetol akan masuk ke dalam tabung Akumulator Di mana asetol akan dikumpulkan Setelah itu akan dipompakan ke dalam cooler Dalam cooler akan didinginkan Lalu akan masuk ke dalam tangki penyimpanan asetol Untuk produk bawah Itu berupa propylene glycol Akan dipompakan ke dalam reboiler Di mana fungsi dari reboiler itu Untuk memanaskan Sehingga Asetol yang terbawa dan air yang terbawa ke dalam produk bawah Akan menguap dan akan masuk ke dalam kolom destilasi Lalu produk bawahnya itu Akan dipompakan ke dalam cooler Di mana dalam cooler akan didinginkan Setelah itu akan masuk ke dalam tangki penyimpanan propylene glycol Terima kasih telah menonton!